Hai sahabat penyayang pertanian penyayang perkebunan salam hijau ini sahabat aku kasih contoh disini ada lubang kecil sahabat lalu lubang ini rencananya mau penanaman dari pohon buah naga sahabat di pohon buah naga ini dari dasaran batang pisang bonggol pisang daun pisang buah pisang bunga pisang semuanya pisang sahabat ini banyak mengandung unsur-unsur P dan K dan mampu menguraikan tanah jadi gembur sahabat istilahnya bonggol pisang ini sangat dibutuhkan oleh tanaman sahabat unsur P pospor dan kalium pospor itu mampu mempertumbuhkan akar sahabat jadi kalium itu mampu melewati masa-masa kering dan kemarau dari unsur-unsur P dan K banyak sekali sahabat ini dapat merubah pupuk dapat merubah tanah sintetis yang terkena pupuk mengurai dan dapat membantu tanah jadi subur dan gembur sahabat disitu ini masih banyak sekali sahabat ini masih banyak sekali bonggol pisang ini mampu menguraikan tanah jadi subur sahabat karena ada mikroorganisme dan memiliki banyak unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman sahabat unsur hara tersebut ada mikro-mikro logaritma yang jahit yang sangat dibutuhkan tanaman dari akar batang daun bunga dan buah yang sehat sahabat untuk kurun waktu yang sangat panjang bonggol pisang batang pisang atau orang yang banyak menyebutin mol pisang itu sangat dipakai dalam pertumbuhan pertanian sahabat perkebunan bahkan dalam jangka waktu yang panjang dalam lahan yang luas pertumbuhan dan perkembangan batang pisang itu sangat bermanfaat sekali sahabat perkembangan pertumbuhan dan hasil yang melimpah sahabat ini tanaman untuk buah naga nah seperti ini penyamainya belum ada penyangga penyangganya sahabat belum ada penyangga penyangganya nah disini salah satunya ini nanti ada pemangkasan sahabat jadi dimana banyak tunas-tunas air ini namanya tunas air nah ini difokuskan ke satu batang untuk menjalar ke atas sahabat dan saya memakai dari pupuk organik itu ada satu batang itu muncul 16 tunas air sahabat nah disini ini 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 aja satu batang ada tua ada dua tunas air yang sehat sahabat jadi di dalam proses pengurayan tanah penggemburan tanah itu banyak sekali manfaatnya dapat mampu menguraikan tanah jadi kembur jadi subur biologis tanah biologis tanah ini yang terkena pupuk sintetis ini dapat berubah sahabat nah dari situ ini 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 aja sahabat sangat sehat sekali dari daun batang buah naga ini panjangnya sekitar satu meter sahabat dari saat dari atas sampai ke bawah dari atas sampai ke bawah ini panjangnya sekitar satu meter dan ini sangat sehat penanaman dari dasar itu 20 atau 30 cm seluruhnya panjangnya sampai satu meter satu meter masih masih panjang lagi sahabat masih panjang lagi bahkan mampu satu meter lebih sahabat ini tunas airnya tanah ini mampu berubah walaupun terkena pupuk sintetis ini mampu mengemburkan tanah karena pupuk organik buku organik yang saya pakai itu bonggol pisang dan sini oke ini sangat sehat sekali sahabat sangat sehat sekali tanaman ini aku bilang lagi satu batang ukuran 20 cm ini sulurnya bisa satu meter sahabat sulurnya bisa satu meter dan hijau sekali gemuk sekali sahabat gemuk sekali keren sekali dan sahabat nah dari sini satu meter ini ini masih masih melewati fase-fase sulur lagi tunas air sahabat jadi nanti di waktu di waktu musim yang penghujan tiba ini masih penghujan tiba ini masih pengemburan tanah tunas air timbul lagi dan ini masih panjang lagi sahabat masih panjang lagi dan ini semainya cukup bagus sekali sahabat ini ada menguraikan tanah lagi sahabat nah pupuk organisme pupuk organik itu dalam jangka waktu pendek dan panjang itu enggak ada habisnya sahabat bonggol pisang batang pisang dohun pisang pisangnya sendiri sampai bunga bunganya pisang sendiri memiliki unsur hara yang yang sangat tinggi yang sangat tinggi semua pisang semua pisang ini hijau sekali sahabat klorofilnya hijau sekali dan ini udah tumbuh bunga ini klorofilnya hijau sekali oke ya sahabat itu berbagi untuk penanaman pohon naga dan ini ada perkembangan pohon naga tanaman pare dan ini lubang untuk menanam buah naga sahabat jika sahabat video ini bermanfaat untuk sahabat semua jangan lupa ditonton ini udah senang apalagi di subscribe sahabat salam penyanyang pertanian penyanyang perkebunan selamat menikmati